Eh, Kak Edward mau liat. Eh, tapi jangan deh, Kak. Nanti kepengen lagi. Iya, Deb, ya. Kalau Kak Edward gak percaya, Kak Edward dateng aja ke rumah Debbie. Nanti Debbie minta izin deh sama Pape Debbie. Bilangnya Kak Edward mau liat. Eh, maaf ya, Kak. Nanti Kak Edward jangan pingsan. Oh, iya. Iya, Deb, iya. Udah gak ada yang mau diomongin lagi, kan, Kak? Kalau udah gak ada, Debbie pulang dulu, ya. Soalnya Debbie mau bantu Mama masak. Kan Mama hari ini masak makanan Jepang. Enak loh, Kak. Iya, Deb, iya. Yaudah, Kak. Debbie pulang dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rod, sudah sana buka. Ah, kamu mah, Dun, Dun. Rod, Sete kasihan sama kamu. Sudah pucat begitu. Jangan cua, Dun. Sete lagi mikir TKI. Yang terpapar virus mematikan itu. Insya Allah, tidak ada apa-apa, Rod. Pak Ustadz RW? Siap, Ustadz RW? Ah, kamu, Madun. Dokter. Iya, maaf, Pak Ustadz. Saya mengambil keputusan TKI tadi segera dibawa ke rumah sakir agar tuntas pemeriksaannya. Oh, iya, tidak apa. Ya, terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama, Pak Ustadz. Maaf, saya masih harus periksa para TKI yang satu ruangan dengan pasien tadi. Iya, silahkan, silahkan. Pak Kantik, tolong dibantu. Siap, Bu Dokter. Pak Ustadz RW, Bapak Bos. Ini, bilang sama Yuyun, kita pos pada. Siap, Pak Ustadz RW? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, sebelumnya saya minta maaf, karena ini semua... Yang terjadi itu, semua urusan Allah, Ines. Semua ketetapan dan ketentuan Allah. Kita berdoa saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Dokter tadi, antibodi yang terdeteksi dalam kapitas tadi, bisa saja merupakan antibodi terhadap virus jenis yang lain. Bukan yang menyebabkan COVID-19. Insya Allah. Semoga semua balik seperti dulu lagi, Rod. Iya, Dun. Biar... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Mana, Kemi? Ini mah maaf ya. Emangnya kalau kalian bicarain rencana mau berangkat, kalian pasti bisa berangkat gitu? Maksud Asti, kantor PJTKI manapun, tidak akan ada yang mau berangkatin kalau kondisinya masih kayak gini? Udah, itu masalah selesai. Tutup buku. Jadi menurut Asti, mendingan kalian mikirin mau berangkatnya nanti aja. Mikirin yang lain dulu aja kita. Tapi, bukan Febri yang mau berangkat. Feb, kamu nggak jadi berangkat. Febri masih bingung, Shin. Bapak. Bagian, Asti juga benar. Mau sebesar apapun usaha kita, kalau kantornya Bu Ines nggak mau berangkatin, ya kita juga mau apa? Terus? Menurut Asti ya, kalian berdua kerja aja di kantornya Bu Ines. Kerja di mana? Iya, jadi sekalian nanti kalian cari tahu kapan Bu Ines mau berangkatin TKI lagi. Tapi, emangnya di saat kayak gini masih ada kerjaan Asti? Aduh, kamu mah Feb. Kan Om Aceh wakil direktur. Iya, nanti Shin di bicara sama papi. Tapi, Shin di kan sebenarnya maunya berangkat. Bukan mau kerja di kantor PJTKI. Shin, kantornya Bu Ines kan belum mau berangkatin. Bagian, kalau kamu mau kerja di kantor PJTKI, emangnya kamu nggak mau kerja di kantor PJTKI? Ya, mau. Nah, nanti kalau kamu udah kerja di sana, sekalian cari info Feb, kapan lagi ada pemberangkatan, ya? dep. Kak Sindi, Kak Fabri, Kak Asti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas kalau kalian bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah. Ona, cabut. Iya, Cik. Mencekam ini Rot. Bukan, Dun. Laper. Kamu mah Rot, Rot. Puasa-puasa begini ngomongin lapor terus. Kayak anak kecil. Tadi Mama suruh Debbie ke warungnya Omidan, tapi warungnya tutup. Terus waktu pulang, Debbie ketemu deh sama Kak Edward. Ketemu Kak Edward? Iya, Kak. Terus sekarang Kak Edwardnya kemana? Di depan. Debbie pulang dulu ya, Kak. Soalnya Debbie-tih mau bantuin Mama. Mama hari ini mau masak makanan Jepang. Sebenarnya kasihnya beruntung loh. Beruntung? Iya. Kan Kak Cindy setiap hari bisa nyobain makanan enak dari Mama. Kalau Kak Febri sama kasih kan jauh. Oh. Iya. Beruntung kan, Kak? Iya, deh. Beruntung. Debbie pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Denny manis. Maafin Ah Pedro, ya. Denny ngerti, Ah Pedro. Tapi kita gak bisa begini terus. Iya. Insya Allah. Kalau wabah ini sudah tidak ada, Ah Pedro, Teh, bisa jualan sirup lagi sama jualan telur. Nenny manis. Sampai kapan? Kita tidak tahu wabah ini kapan harus berakhir, Ak. Apakah kita harus tidak makan sempat wabah ini berhenti? Iya. Iya. Tidak begitu juga. Tuhan Nenny manis. Sudah pasti begitu, Ak. Kita tidak punya uang. Bahan makanan juga kita tidak punya. Sebenarnya, Ah Pedro tidak mau Kalau kamu, Teh, gider lagi sama cengkom. Nanti cengkom, Teh, bicaranya macam-macam. Nenny manis. Ah Pedro aja yang kerja, ya. Ah Pedro kan sekarang, Teh, bantu-bantu di ladangnya kampus, Soi. Iya, dibayarnya bulanan. Terus dapatnya kecil. Kalau dibayar bulanan, harusnya Teh dapatnya besar. Kita butuh buat hari-hari, Ak. Maksudnya, Nenny manis? Ya Allah. Nenny manis. Nenny manis, Teh mau berangkat? Berarti sama dengan yang waktu itu Cindy, Kak. Iya. Tapi kalau menurut Kak Edward, Debbie itu karena kelamaan di rumah. Terus ketemunya sama papa dan mamahnya. Ya begitu ada pemicunya. Ya akhirnya Debbie balik lagi kayak dulu. Kita gak bisa bantu, Art. Iya. Kalau menurut Edward, Bu Yola yang bisa bantu. Tuh, Feb. Kamu telepon Bu Yola. Iya. Nanti Feb ditelpon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buong masa Kppte. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.